Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemain kelahiran Purwokerto yang mendunia Ini adalah misalnya Fung Permati Jadi Fung Permati ini kelahiran Purwokerto 30 Desember 1967 Jadi ia sempat menjadi pemain nasional di Pelatnas Dan itu antara tahun 1990 sampai 1995 Jadi pada masa ini ia dikenal sebagai pemain Indonesia Jadi Indonesia ini pada dekade 90-an memang bisa dikatakan surplus pemain bulu tangkis Nah sehingga ada kemungkinan nanti pemain-pemainnya banyak yang tidak bisa dikirim ke luar negeri Sehingga akhirnya Fung Permati ini pindah ke China Taipei China Taipei Nah tapi pada periode 1990 sampai 1995 Ia menjadi pemain nasional dan sempat berprestasi Menjadi juara di Kanada terbuka, Kanada Open tahun 1990 Kemudian Jerman terbuka 1990 Dan Swiss terbuka tahun 1993 Jadi pernah meraih gelar-gelar yang cukup bergensi bagi Fung Permati Tapi Fung Permati karena di Pelatnas Cipayung itu banyak pemain tunggal putra Maka ia pindah ke China Taipei Jadi pada periode 1995 sampai tahun 2000 Fung Permati menjadi pemain Taiwan China Taipei Nah pada waktu menjadi pemain China Taipei Fung Permati pernah meraih gelar Yaitu Hong Kong terbuka tahun 1996 Kemudian China terbuka tahun 1996 Kemudian Kanada Korea terbuka tahun 1996 juga Dan kemudian pada tahun 1999 Ini menjadi juara China Taipei Open atau terbuka 1999 Nah kemudian Swiss terbuka Nah kemudian Swiss terbuka Nah kemudian Swiss terbuka Ia meraih lagi tahun 1999 Dan kemudian pada tahun yang sama Ia menjadi finalis kejuaraan dunia 1999 Tetapi ia kalah di final Dan kemudian pada tahun 1999 juga Ia menjadi semifinalis kejuaraan Asia Jadi sebenarnya Fung Permati ini Termasuk pemain yang cukup berprestasi gitu ya Baik di Asia maupun di dunia gitu ya Jadi ini termasuk pemain yang Sebenarnya mempunyai potensi yang besar Tetapi karena banyak saingan di pelatnas Maka ia lebih memilih untuk keluar dari negaranya Dia bermain atas nama Apa? China Taipei ya Jadi selama ini juga banyak pemain Indonesia Yang pindah ada yang ke Hongkong Misalnya Misalnya adiknya Alan Budi Kusuma Ini pindah ke Hongkong Dan menitik karir buruk tangisnya di sana Dan rupa-rupanya mereka itu menjadi Pemain-pemain yang menginspirasi Bagi pemain-pemain lokal Sehingga di kemudian hari Muncul pemain-pemain yang berbakat Yang kemudian meramaikan kompetisi belutangis dunia Nah setelah tahun 2000 Pung Permati Kelihatannya pensiun Dan dia kembali ke tanah air Dan kemudian direkrut sebagai Pelatih di Persatuan Buruk Tangis Jarum Kudus Jadi kalau tidak salah Dia menjadi pelatih di sana Dan mencari pemain-pemain Muda yang berbakat Untuk dilatih pada Klub Buruk Tangis di Kudus itu Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh